Intro Halo, Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabitha Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 8 kecamatan di Kabupaten Garut di Landa Banjir. Anak kembali belajar tatap muka, baju seragam sekolah, buku alat tulis, laku keras. Kasus positif COVID-19 kembali meningkat. Protokol kesehatan di sejumlah objek wisata di Bandung Barat justru melonggar. 8 kecamatan di wilayah Garut terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cimanuk. Luapan sungai disebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Sejumlah warga yang tinggal di Lui Daun, Kabupaten Garut, panik berhamburan keluar rumah setelah Sungai Cimanuk meluap akibat hujan deras yang terjadi sejak Jumat petang. Derasnya aliran sungai membuat warga khawatir akan terjadi banjir bandang. Karena hingga Jumat malam debit air terus meningkat. Kurang lebih ya? Ya, kurang lebih 3 melepas. Sungai Cimanuk yang tak lagi mampu menampung debit air akhirnya meluap hingga merendam permukiman warga di wilayah lain yaitu Dayu Handap, Kelurahan, Kota Kulon. Sejumlah warga yang menjadi korban banjir harus evakuasi barang berharga milik mereka yang masih bisa diselamatkan. Selain itu, mereka juga bahu-membahu evakuasi seorang balita ke tempat yang lebih aman. Kebanyakan warga untuk sementara mengungsi ke rumah saudara atau kerabat mereka. Tadi warga yang dapat masyarakat dikarenakan aktifat dari rumahnya terendam banjir dikarenakan hujan infeksi hujannya sangat tinggi menyebabkan berapa sungai meluap. Jadi rumah warga itu ada beberapa yang sampai rumahnya betul-betul tidak dapat diselamatkan untuk barang-barangnya. Pada Sabtu pagi, ketinggian air di sejumlah wilayah Garut berangsur-surut salah satunya di Desa Sukaratu, Kecamatan Bayu Resmi, Kabupaten Garut. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam beberapa fasilitas umum seperti kantor desa. Pegawai kantor desa dan sejumlah warga pun mulai membersihkan sisa lumpur yang terbawa oleh air. Sejumlah dokumen penting beserta alat-alat kantor hancur akibat banjir. Fasilitas umum salah satunya desa, sekolah, terus di bawah juga ada sekolah juga. Lalu musik-musik agama, tempat-tempat ibadah. Aksi bersih-bersih juga dilakukan di sekolah dasar negeri 1 Sukaratu. Ketinggian air mencapai 1,5 meter memorak porandakan seluruh ruang kelas yang berada di lantai 1. Pembelajaran yang dimulai pada Senin pagi untuk sementara dilaksanakan di lantai 2 sekolah. Lantai 2 sekolah ini cukup parah memang sudah untuk lantai dasar, hadis semuanya, pergenang banjir setinggi hampir kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter. Kemudian yang dampak, saya lihat tadi mobil air habis juga termasuk komputer. Hingga saat ini ada 8 kecamatan di Kabupaten Garut yang terdampak oleh banjir. Badan penanggulangan bencana daerah Jawa Barat masih mendata jumlah rumah yang rusak dan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Mengalami keretakan jembatan copong yang menghubungkan Garut Tasik Malaya ditutup untuk sementara. Usai dilanda banjir dari luapan sungai Cimanuk jembatan copong di kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut untuk sementara ditutup karena ada keretakan pada bagian tengah jembatan tepat di atas tiang penyangga. Keretakan ini disebabkan fondasi jembatan terus tergerus arus banjir. Saat ini jembatan copong hanya boleh dilalui oleh sepeda motor. Sementara untuk mobil yang ingin melintas, polisi membuat rekayasa lalu lintas sambil menunggu pemeriksaan dari tim ahli dinas PUPIR Provinsi Jawa Barat. Kedaraan copong untuk saat ini untuk sementara waktu tidak bisa dilintasi, namun bisa dilintasi untuk R2 saja. Dan untuk kendaraan R4, kita alihkan ke jalur jalan pembangunan, Papandayan termasuk Sukadana, Lanjut, Cilau, dan Pasik Malaya. Meski sudah ada peninjauan langsung di lokasi, pihak Bindah Marga masih akan mengkaji dan meneliti apakah jembatan ini layak untuk dilintasi kendaraan berbobot berat sebelum difungsikan kembali. Apakah itu yang harus kita lihat dulu? Karena kalau dari berita bahwa air sampai di atas jembatan itu yang akan kita lihat. Kalau misalnya kondisi normal, tidak ada banjir di dalam papan tiba-tiba nertak itu tidak ada masalah sebetulnya. Justru yang jadi pertimbangan kami sekarang adalah karena adanya banjir. Pendutupan jembatan copong akan dilakukan hingga tenggat waktu yang belum ditentukan. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut. Selain Kabupaten Garut, banjir juga melanda Kabupaten Tasik Malaya. Kali ini banjir masuk ke permukaan warga di Kampung Adat Naga. Banjir bandang melanda Kampung Adat Naga di desa Negelasari, kecamatan Selawu Kabupaten Tasik Malaya dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Bencana banjir mengejutkan warga setempat karena banjir ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2002 silam. Selain hujan teras di hulu sungai Ciulan, warga menduga banjir disebabkan oleh alifungsi lahan. Itu hutan rindu, kawasan resapan, yang mungkin akibat lemah daripada pemendaknya, juga terlalu bijak dalam tanah petik. Bijaknya bijaksana, tidak bijaksana, tidak bijaksana, tidak bijaksana, tidak bijaksana. Harusnya bijaksana, tidak bijaksana. Nah, seperti halnya, itu kan kawasan resapan yang ada di... Itu kan sekang juli perkebunan teh, itu perkebunan hektar. Nah, makanya ketika banjir datang itu tidak bisa menahan air. Banjir menghancurkan belasan hektar sawah dan puluhan kolam ikan milik warga. Sawah yang rusak tidak hanya yang berada di sekitar Kampung Naga, melainkan petakan sawah lain yang berada di sepanjang aliran Sungai Cibulang. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Seorang bocah bersama dengan kakeknya di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, hanyut terseret arus Sungai Citamiang hingga tewas. Kejadian ini bermula saat sang cucu bernama Parlan bermain di pinggir sungai dan terkeleset. Melihat kejadian itu, sang kakek mencoba menolong namun nahas, keduanya justru terbawa arus sungai. Kedua korban pun ditemukan tim besar gabungan 4 km dari titik awal kejadian, dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara di desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, tempat pemakaman umum di ketinggian 100 meter tergerus longsor akibat hujan deras. Peristiwa longsor membuat sembilan jenasa di TPU Cipanas berhamburan. Saat ini, delapan dari sembilan jenasa sudah ditemukan. Sementara satu jenasa lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Dua orang warga di Kabupaten Cirebon di Landa Musibah. Satu orang perempuan di desa Kedondong Kidul tertimbun longsor. Sementara di Kecamatan Arjawi, Nangun, seorang santri hanyut terseret arus sungai. Inilah detik-detik penyelamatan surati korban yang tertimbun material longsor di desa Kedondong Kidul, Kecamatan, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Sebelum longsor terjadi, korban diketahui melakukan aktivitas di dapur rumahnya. Karena hujan deras yang terjadi hampir 11 jam, tebing setinggi 5 meter yang berada di belakang rumah korban longsor dan menimpa bagian dapur. Korban yang sedang berada di dapur ikut tertimpa material longsor hingga menderita luka di bagian kepala. Saat ini korban dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis. Saya tarik ke belakang ya, gak ada kelihatan ya. Tertimbun? Tertimbun, pokoknya gak ada, Pak. Saya tuh cari-cari. Udah, situ. Terus, istrinya? Istrinya tidak dibawa ke rumah sakit, tapi saya gak melihat sih. Saya pingsan. Oh, bapak pingsan. Sementara di kecamatan Arya Winangun, Kabupaten Cirebon, seorang santri, hanya terbawa derasnya arus sungai Ciwaringin saat berenang bersama teman-temannya. Setelah mendapat laporan, petugas gabungan dari BBBD, Basarnas, TNI, dan Polri langsung mencari korban dengan menyisir tepian sungai sepanjang 3 kilometer dari titik awal hilangnya korban. Namun, proses pencarian terkendala derasnya arus sungai dan banyaknya ranting di dasar sungai. Kita kurang lebih tadi pencarian dari LKT menuju ke sana tadi, ke arah sungai Gegesik, itu sekitar kurang lebih hampir 3 kilo. 3 kilo? Apa kendalanya? Kendalanya masih di depet air, kemudian arus yang beras. Hingga Sabtu Petang pencarian korban belum membuahkan hasil. Pencarian akan berfokus pada aliran dan tepian sungai. Maruli Habibim melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang warga di Bogor tewas akibat tertimbun tembok fondasi yang ambruk. Tim SAR sempat kesulitan evakuasi jasad korban karena ruang gerak yang cukup terbatas. Hujan teras yang melanda kota Bogor membuat tembok fondasi setinggi 10 meter di kampung Salabendagot, kelurahan Curug, Ambruk pada Jumat Malam. Peristiwa ini merusak dua unit rumah yang berada persis di belakang tembok fondasi ini. Selain itu, Ambruknya tembok fondasi juga merangkut nyawa seorang warga bernama mana. Tim SAR gabungan sempat kesulitan saat proses evakuasi korban karena ruang gerak yang terbatas. Evakuasi jasad korban memakan waktu hingga 6 jam. Saat kita evakuasi memang agak kesulitan karena memang posisinya terjepit oleh tembok yang cukup besar dan ruang manuver yang sangat terbatas sehingga tim gabungan yang melakukan evakuasi agak terkendala. Suasana haru menyelibuti pemakaman mana korban yang tertimpa tembok fondasi yang Ambruk. Usai disalatkan, jasad korban kemudian dimakamkan oleh keluarga di TPU Kayu Manis Tanah Serial Kota Bogor pada Sabtu pagi. Sementara usai terjadinya longsor, pemerintah Kota Bogor akan merelokasi tiga penghuni rumah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ini kita akan relokasi, kita akan sewakan rumah, rumah yang terdekat karena untuk di lokasi ini juga tidak akan mungkin lagi untuk ditempatkan. Selain itu pemerintah juga akan mendata korban terdampak untuk mendapat bantuan sosial tidak terencana atau BSTT. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.